Minasak panichwa, musukashi minang uro nasu desu Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi buku Minanuni Honggo Karena sudah beberapa bulan tidak update Ada beberapa teman yang menanyakan kapan update lagi Jadi saya buatkan waktu untuk melanjutkan terakhir di bab ke-9 Jadi kali ini saya akan mengeluarkan materi bab ke-10 Hari ke-18 Di video sebelumnya, bab yang ke-9 Kita sudah mempelajari tentang penggunaan partikel ga Lalu juga kata keterangan jumlah Sedikit banyak Sukoshi, Takesang Lalu juga penggunaan Dostate Mengapa? Dan menjawab dengan karena Nah, kali ini di bab ke-10 Kita akan mempelajari tentang penggunaan Arimas dan Imas Artinya sama-sama ada Nanti saya jelaskan bedanya Lalu ada letak dan posisi juga Dalam bahasa depan, di depan, belakang, kanan, kiri Seperti itu Dan partikel ga, ni, ia Ini juga berhubungan dengan letak Baik, kalau begitu Langsung saja kita mulai Di kalimat yang pertama Di bagian bungkei Di pola kalimatnya adalah Asoko ni kombini ga Arimas Asoko itu di sana Kombini itu minimarket Arimas itu ada Arimas ini ada untuk benda dan tumbuhan Sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri Jadi kalau manusia beda lagi Kalimat yang kedua itu berhubungan dengan manusia Yang pertama ini untuk menyatakan keberadaan benda dan tumbuhan Asoko ni disana kombini ga Arimas Ada minimarket Nah partikel untuk keberadaan Sebagai penanda objek keberadaan maksudnya Itu adalah ga Misalnya ada minimarket kombini ga Arimas Asoko ni disini ada partikel ni sebagai penanda letaknya Di dalam bahasa Indonesia Sebelumnya kita pernah belajar di itu menggunakan partikel D Tapi kalau D itu harus disertai dengan kegiatan Ada kegiatannya di belakang Misalnya membeli koran di stasiun Makan siang di rumah Jadi di belakangnya itu ada kegiatannya Kalau kalimat seperti ini tidak ada kegiatan Hanya ngasih tau disana ada minimarket Atau dirumah ada ibu saya Atau saya berada di kantor Jadi hanya untuk keberadaan saja Berikutnya yang kedua Robi ini satu sanggah imas Ini kalau ada untuk manusia atau hewan juga bisa Menggunakan imas Jadi jangan tertukar antara Arimas dan imas Robi itu lobi Di satosan Nama orang ya satosan Di lobi ada satosan Artinya seperti itu Robi ini satu sanggah imas Cukup simpel saya rasa Di sini hanya untuk menyatakan keberadaan saja Kalau yang pertama tadi disana ada minimarket Kalau yang kedua Robi ini satu sanggah imas Di lobi ada satosan Selanjutnya kalimat yang ketiga Ini Tokyo Disney Rando wa Chibaken ni Arimas Tokyo Disney Rando itu Tokyo Disney Land Chibaken itu adalah prefektur Chiba Mirip seperti provinsi Provinsi Chiba Prefektur Chiba disebutnya Jadi Tokyo Disney Land itu ada di prefektur Chiba Nah ini mengandung topik kalimat Jadi ada partikel waan Tokyo Disney Land itu ada di Chiba Jadi di sini bukan Chibaken ga Arimas Bukan Karena keberadaannya di sini Di Chiba Tokyo Disney Land itu ada di Chiba Satu lagi yang nomor 4 Kazoku wa nyuyoku ni imasu Polar kalimat yang sama Kalimat yang nomor 3 Kazoku itu keluarga Nyuyoku Nyuyoku Imas ada Keluarga karena ada manusia Keluarga Jadi memulakan imasu Keluarga saya Keluarga saya ada di New York Kalau diubah menjadi kalimat Seperti nomor 1 dan 2 Menjadi Nyuyoku ni kazoku ga imasu Di New York ada keluarga saya Ya bedanya Kalau yang atas ini ada topik kalimatnya Keluarga saya Jadi menerjemahannya Keluarga saya dulu Keluarga saya ada di New York Tapi kalau yang bawah Di New York ada keluarga saya Jadi secara fakta sih sama Saat ini keluarga saya ada di New York Tinggal nanti kita dalam kalimat itu Menggunakan yang seperti apa Apakah yang atas Atau yang bawah Jadi pola kalimatnya sedikit berbeda Jadi seperti itu Untuk pola kalimat Di bab yang ke-10 Cukup simpel sebenarnya Hanya untuk menyatakan Keberadaan saja Penggunaan imas dan arimas Baik Selanjutnya Di bagian reibung Contoh kalimat Di bawahnya Yang nomor 1 Kono biru ni ATM ga arimas ka Hai nikai ni arimas Kono biru Biru itu bangunan Artinya Dari bahasa Inggris Biru dinggu Jadi singkatnya di biru Kono biru ni Di bangunan ini ATM ga arimas ka Apakah ada ATM ATM dibacanya Seperti bahasa Inggris ya ATM Ga arimas ka Hai nikai ni arimas Nikai lantai 2 Jangan lupa Ini sudah dipelajari Di bab awal dulu ya Nikai ni arimas Ada di lantai 2 Ini simple Saya rasa yang nomor 1 Berikutnya Yang kedua Asoko ni otoko no hito ga imas ne Ano hito wa dare desu ka I am shino Matsumoto-san desu Baik Asoko ni Disana Otoko no hito Otoko itu artinya Laki-laki Hito Orang gitu ya Jadi Seorang laki-laki Otoko no hito Ga imas ne Ada seorang laki-laki Disana Jadi disana ada seorang laki-laki Akhiran ne Fungsinya ada dua Untuk mengharapkan Perseguhan Dan memberikan penegasan Ini untuk menegaskan saja Disana ada Seorang laki-laki kan Ano hito wa dare desu ka Orang itu Siapa Ano hito wa dare desu ka Orang itu siapa Dijawab I am shino Matsumoto-san desu Jadi artinya Orang itu adalah Matsumoto-san Dari I am shi Ini maksudnya Nama perusahaannya Jadi si Matsumoto-san itu Dia bekerja di I am shi Di I am shino Matsumoto-san desu Seperti itu Untuk kalimat yang nomor 2 Selanjutnya Yang ketiga Ni wa ni dare ga imasuka Dare mo imasen Neko ga imas Ni wa itu artinya halaman Ni wa ni Ini ya tadi di Di halaman Dare ga imasuka Dare ga dari siapa Dare ga imasuka Ada siapa Ini digunakan untuk Bertanya Ada siapa Dare ga Nanyain orang Dare ga imasuka Di halaman ada siapa Ni wa ni Kalau untuk menyatakan keberadaan Ya pakai ni wa ni Bukan ni wa de Kalau ni wa de Nanti nanya Siapa itu yang lagi makan di halaman Misalnya gitu ya Kalau ini hanya untuk keberadaan aja Jawabannya Dare mo imasen Dare mo imasen Ini artinya Tidak ada siapa-siapa Menggunakan partitel mo Yang artinya Kayak sama sekali dulu ya Sebelumnya kita pernah belajar Doko mo ikimasen Gak pergi ke mana-mana gitu ya Nani mo tabemasen Gak makan apa-apa Di sini Dare mo imasen Itu artinya Tidak ada siapa-siapa Mo nya ini diikuti dengan Bentuk negatif Di belakangnya Untuk yang artinya Tidak ada siapa-siapa Neko ga imas Ada kucing Neko Kucing Seperti itu untuk yang Nomor 3 Diingat kalau untuk nanya Ada siapa Dare ga imasuka Katanya menggunakan partitel Ga Bukan dare wa Wa itu untuk topik saja Selanjutnya Yang nomor 4 Ini untuk menanyakan benda Hako no naka ni Nani ga arimasu ka Hako itu kotak Naka itu dalam Jadi Hako no naka ni Di dalam kotak Nani ga arimasu ka Arimasu tadi ada Ada untuk benda Bukan untuk manusia Jadi Dia nanya Ada apa Yang ditanyakan adalah benda Yang ada di dalam kotak itu apa Hako no naka ni Nani ga arimasu ka Dia jawab Furui tegami ya Shashin nado ga arimasu Furui Itu artinya tua Lama Tegami itu surat Shashin foto Arimasu tadi Ada Jadi di dalam kotak itu Ada Foto Dan surat Lama Nah disini ada partikel Iya Yang harus kita Pahami penggunaan partikel Iya ini Fungsinya adalah Untuk memberikan contoh Untuk Mengambil Beberapa Barang Yang mewakili Misalnya disini Yang dibahas adalah Barang yang ada di dalam kotak Hakuno naka ni Nani ga arimasu ka Misalnya kita ditanya Di dalam kotak itu ada apa Nah kalau di dalam kotak itu Ada banyak barang Gak mungkin kan kita menyebutkan Satu-satu Semuanya Jadi untuk menyebutkan Beberapa barang saja Yang mewakili Itu bisa menggunakan Partikel Iya Seperti ini Ketika menggunakan partikel Iya itu artinya Di dalam kotak itu Gak cuma ada surat Dan foto aja Barang lainnya Nanda Tapi tidak disebutkan Jadi kalimat ini Kalau diartikan Di dalam kotak Ada foto Ada surat lama Dan lain-lain Jadi mengandung makna Dan lain-lain Dan sebagainya Selain dua itu Ada barang lainnya Yang tidak disebutkan Disini ada Nado Setelah Shashin Ini opsional saja Nado itu bisa digunakan Bisa tidak Nado sendiri artinya Dan sebagainya Jadi memang Dia sering digunakan Bersama dengan Iya Tapi tidak harus Tidak wajib Jadi karena dia di dalam kurung Digunakan pun bisa Tidak pun gak masalah Seperti Itu sudah cukup Untuk menyatakan bahwa Di dalam kotak itu Ada foto Surat lama Dan lain-lain Kalau isi dari kotak itu Cuman dua barang aja Pakai to Arti telah sudah Kita pelajari Berarti cuman ada Foto dan surat Yang lainnya gak ada Makanya pakai to Artinya dan Kalau iya ini digunakan Untuk menghubungkan Beberapa benda Yang mewakili saja Ini dalam bahasa Indonesia Mau diartikan boleh Tidak pun gak masalah Yang penting maksudnya adalah Di dalam kotak itu Ada foto Surat Dan lain-lainnya Selanjutnya Yang kelima Yubin kyoku wa Doku ni arimasu ka Yubin kyoku Kantor pos Doku Dimana Doku ni Arimasu ka ada Kantor pos ada dimana Dijawab Eki no chikaku desu Chikaku Itu artinya dekat Ginkou no mai ni Arimasu Ginkou itu Bang Mae Itu depan Ginkou no mai Itu di depan Bang Ni arimasu Ada di depan Bang Untuk menyatakan Letak atau posisi Misalnya di depan Bang Itu bahasa Jepangnya Terbalik dari bahasa Indonesia Jangan lupa Ini sering terjadi Kesalahan terutama Buat teman-teman Yang masih baru belajar Kalau bahasa Indonesia Depan Bang Dalam bahasa Jepang Urutan kosa katanya Di balik Bangnya di depan Posisi kosa katanya Sedangkan Mai Itu di belakang Jadi jangan sampai Salah urutan Bukan Mai no Ginkou Tapi Ginkou no mai Seperti itu Yang nomor 5 Selanjutnya Yang nomor 6 Mirasang wa doko ni imaska Artinya Mirasan ada di mana Ini untuk mengatakan Keberadaan Mirasan Manusia Pakai imas Mirasan ada di mana Kalau dulu di awal Ketika kita belum mempelajari Kata imas Yang paling simpel Dengan menanyakan Mirasan wa doko desuka Mirasan di mana Tidak ada kata imas Bukan ada di mana Tapi mirasan di mana Nah kalau kita sudah mempelajari Kata ada Sudah bisa menggunakan Kata ada Kalimatnya bisa juga Seperti ini Mirasan wa doko ni imas Misalnya Kaigi shitsuni imas Ada di ruang kapak Jadi seperti itu Untuk penggunaan Imas dan arimas Intinya di web ke 10 ini Kita harus bisa Membedakan Kapan pakai arimas Kapan pakai imas Kemudian Partikel Untuk menyatakan Keberadaannya Ada siapa Ada apa Menggunakan partikel Ga jangan lupa Hong ga arimas Ada buku Mirasan ga imas Ada mirasan Untuk letaknya Dimana adanya Misalnya di kantorkah Di lobby Di ruang meeting Pakai partikel Ni Jangan lupa Kalau disini misalnya Kaigi shitsuni Mirasan ga imas Di ruang rapat Ada mirasan Atau kalau bilang Mirasan ada di ruang rapat Mirasan wa Kaigi shitsuni imas Jadi seperti itu Untuk materi Di bab yang ke 10 Selanjutnya Mengenai letak Dan arah Ini ada beberapa Kosa kata Yang harus teman-teman Hafal juga Tadi depan Itu mai Sudah Harus hafal Depan itu mai Lawannya Belakang itu Ushiro Lalu kanan Itu migi Kanan Sedangkan kiri Hidari Ini kalau bisa Dihafalkan sekaligus Sama huruf kanjinya Lebih Bagus Karena kanji Ini juga termasuk Kanji N5 Kecuali yang Ushiro Ushiro ini kanjinya N4 Kalau kanan kiri Dan depan Itu termasuk Kanji N5 Baik Selanjutnya Selain 4 kosa kata ini Ada lagi yang harus Teman-teman hafal Seperti Atas Itu gue Kemudian Shita Itu bawah Tonari Itu samping Naka Itu dalam Soto Itu luar Aida Di antara Dan satu lagi Cikaku Tadi ya Di dekat Ini untuk menyatakan Letaknya Misalnya ada di atas meja Di atas meja Tsukweno Ueni Atau di bawah Kursi Isuno Shitani Di samping rumah Ieno Tonari Di dalam kotak Seperti tadi Hakono Nakani Urutan kosa katanya Jangan lupa Terbalik dari Bahasa Indonesia Jadi kalau mau bilang Di atas meja Atas mejanya ini Bahasa Jepangnya itu Atasnya di belakang Mejanya di depan Jadi atas meja itu Tsukweno Ue Jadi seperti itu Urutan kosa katanya Jangan sampai Tertukar Baik selanjutnya Di bagian percakapan Di sini Situasinya adalah Mira Sang Ingin membeli Kecap ikan Di toko Asia Store Ajiastua Bahasa Jepang Oke percakapannya Seperti ini Pertama Mira Sang Ini ceritanya Dia nyegat orang Di jalan Untuk nanya Si toko Ajiastua itu Ada di mana Dia nyegat orang Bilang Maaf permisi Asia Store itu Di mana Dia nanya Lalu si perempuan Orang yang ditanyain Dia jawab Ajiastuaですか Oh Asia Store ya Asoko ni Shiroi biru ga arimas ne Asoko ni Disana Shiroi Arminya Putih Biru Tadi Bangunan gedung Disana ada Gedung putih itu kan Asoko ni Shiroi biru ga arimas ne Ano biru no naka desu Dalam gedung itu Jadi si Asia Store itu Ada di dalam gedung itu Ano biru no naka desu So desu ka Domo sumimasen So desu ka Oh gitu Domo sumimasen Oke ini Gabungan antara Terima kasih dan Minta maaf Domo sumimasen Domo kan biasanya Belakannya Arigato gozaimasu Domo arigato gozaimasu Atau enggak Ya sumimasen aja Tapi disini Digunakan keduanya Maksudnya adalah Si Mira Sang ini Dia mengucapkan terima kasih Sudah dikasih tau Tapi dia juga meminta maaf Sudah mengganggu waktunya Sudah nyegat dia Di tengah jalan Dia lagi enak jalan Terusnya gak ditanyain Itu kan mengganggu waktu dia Jadi Selain terima kasih Mengandung unsur Ucapan maaf juga Domo sumimasen Lalu si perempuan Dia jawab Berikutnya Berikutnya Terima kasih Terima kasih Baik Terima kasih Yang ditanyakan